Proses pemutahiran daftar pemilih di Kabupaten Gresik akhirnya tuntas dikerjakan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik langsung melakukan penetapan daftar pemilih sementara dalam pemilihan bupati dan juga wakil bupati Gresik periode 2015-2020. Dari data KPU di Gresik diketahui jumlah DPS pemilihan kepala daerah, yakni mencapai 927.294 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki yakni sebanyak 462.159 orang dan perempuan, 465.135 orang atau pemilih. Ketua KPU di Kabupaten Gresik Ahmad Rony mengatakan DPS ini berasal dari DP4 yang sudah didaftar oleh petugas pencatat daftar pemilih atau PPDP. DPS yang sudah ditetapkan tersebut akan didistribusikan kepada masing-masing tim kampanye dalam bentuk soft copy. Masyarakat yang masih belum terdaftar atau masih adanya data pemilih yang tidak memenuhi syarat itu masih bisa dimasukkan dan dikeluarkan. Jadi nanti masanya setelah ini kita menerima masukan dari masyarakat, nanti kita susun menjadi daftar pemilih sementara seberbaikan. Nanti kita masing-masing jenjang akan menyusun terkait dengan DPS yang hasil perbaikan dari tanggapan masyarakat itu disusun, berjenjang melalui DPS, kemudian PPK juga merekapitulasi, nanti kemudian kita akan menjadi DPT di KPU. Sementara itu data dari DPS yang diverifikasi tahun ini, KPU mengumumkan terdapat pengurangan sekitar 10 ribu dari DP4. KPU Kabupaten Gresik juga menghimbau bagi masyarakat yang namanya belum masuk DPS bisa melapor ke KPU untuk terus dilakukan pemutahkiran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.